Intro Shalom warga kerajaan, welcome back to Rock Ministry TV Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah bersama Rock Ministry TV Kami percaya bahwa ibadah yang Anda ikuti akan merubah hidup Anda untuk berbuah, berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang Karena itu, warga kerajaan jangan berhenti sampai di sini Jika Anda diberkati dengan pelayanan kami, bagikan kembali setiap konten dari Rock Ministry TV Untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang terkasih bahwa kuasa dan kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu Well, selamat menikmati hadirat dan mujizat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 kita bangkit berdiri. Bolehkah kita beri salam satu sama lain untuk menyatakan bahwa kita adalah satu tubuh Kristus, satu keluarga Allah. Haleluya. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam surat 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita berdoa. Bapak kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Karyamu, kuasamu, dan kasihmu yang ajaib dan luar biasa yang selalu kami boleh rasakan, kami boleh alami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk setiap penyertaanmu dan pertolonganmu Tuhan di dalam seluruh hidup kami. saat ini Tuhan kami datang di hadapanmu, kami bawa hidup kami. Kami percaya engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami yakin percaya juga Tuhan, engkau pasti akan melawat kami. Engkau pasti akan menyatakan kuasamu, mujizatmu, hadiratmu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah hanya namamu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami tabiskan ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi dia. Dialah Tuhan kita yang sungguh hebat, ajaib, perkasa, luar biasa. Karena itu mari kita puji dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Kau yang hidup di dalamku Menjadikanku lebih dari pemenang Seluruh bumi tinggikan namamu Menyatakan kebesaran Dan keagunganmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ku pemenang Bajar segala rencang Perbuatanmu ajak dan berkasa Kau lah Tuhan ku yang hebat Masa iblis tinggal Bahkan surga bumi bersorak Mari katakan sama-sama Kau yang hidup di dalamku Menjadikanku lebih dari pemenang Seluruh bumi tinggikan namamu Menyatakan kebesaran Dan keagunganmu Yesus Tuhan ku pemenang Bajar segala rencang Perbuatanmu ajak dan berkasa Kau lah Tuhan ku yang hebat Masa iblis tinggal Lagi kebumi bersorak Musiklah muci Tuhan Biarlah seluruh bumi Sujud menyembah dia Memuliakan namanya Nama yang ajaib Dan luar biasa Seluruh bumi Seluruh bumi Tinggikan namamu Menyatakan kebesaran Dan keagunganmu Yesus Tuhan ku pemenang Raja segala rencang Raja segala rencang Perbuatanmu ajak dan berkasa Kau lah Tuhan ku yang hebat Kau lah Tuhan ku yang hebat Pasa Iblis di kalahkan, surga bumi bersorang. Pasa Iblis di kalahkan, surga bumi bersorang. Hallelujah. Yes Lord. Yang percaya kalau Tuhan kita hebat, sorak-sorakan, hallelujah. 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 Yang pengeliman kita katakan. Tuhan bebas. Terlepas. Tuhan mautlah terlepas. Tuhan mautlah. Tuhan mautlah terkena. Nama Yesus jawaban. Tuhan mautlah terkena. Tuhan mautlah terkena. Tuhan mautlah terkena. Tuhan mautlah terkena. Namanya Oh kudus membakar setiap kami Naikkan susah sempurna terjadi Pusisa pasti terjadi Menjalin kuatamu Nyalakan apimu Ku janggi Oh wey oh 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 wey oh 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 wey oh 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 Tentulah kuatamu Nyalakan apimu Ku janggi Oh wey oh 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 wey oh oh Ajaibang terjadi Haleluya Mujizat terjadi amen Keajaiban terjadi amen Hanya satu Juru selamat yang sanggup Oh wey oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Amen Jesus Terima kasih telah menonton And Oh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amen You're the name above Amen Be exalted now in heaven As your glory fill this place You alone serve our praise You're the name above our name Be exalted now in heaven As your glory fill this place You alone deserve our praise You alone deserve our praise You're the name above our name Jesus Be exalted now in the heavens Jesus Yes Lord Yes Lord You deserve our praise You deserve our praise Worthy is your name Worthy is your name Jesus You're over it You deserve the praise Worthy is your name riches You deserve the praise Worthy is your name Jesus You deserve our praise You deserve our praise Worthy is your name, you are worthy to be praised, you are worthy, 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 Jesus. Glory fill this place, you are worthy, you are glory, you are worthy, you are worthy, you are worthy, oh, we give you glory, honor and praise, Jesus, oh, Engkau mulia, Engkau kudu, Engkau mulia, Engkau kudu, You are worthy to be praised, you are worthy to be praised, You are here, moving in our midst, I worship you, I worship you, you are here, Working in this place, I worship you, I worship you, you are here, you are here, Working in this place, I worship you, I worship you, you are here, working in this place, I worship you, I worship you, you are here, 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 you are here Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 who you are hallelujah oh thank you Jesus thank you Jesus oh you make a way where there is no way you are God Almighty you are the great I am that I am hallelujah we worship you we worship you we worship you Almighty God there is none like you none can compare to you the God of power you are God we worship and adore you no other God we love no other God we worship no other God we adore no other God we lift up no other God we exalt hallelujah hey be exalted in this place be thou glorified glorified in our midst we worship and adore you Jesus you are the king of glory you are the king of majesty you are you are you are you are hallelujah worthy 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 to receive all worship worthy to receive all glory worthy to receive all honor power and authority belongs to you and you alone worthy is the lamb worthy is the lamb worthy is the lamb that was slain on calvary worthy is the lamb holy is the lamb worthy is the lamb worthy 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 holy awesome and mighty are you lord glorified glorified oh glorified worthy you alone are worthy you alone are worthy to receive it all to receive our worship to receive all of our praises come and touch our hearts come and embrace us in this place as we worship you face to face come and embrace your bride come and breathe life upon us breathe upon our hearts breathe upon our hearts hey come and speak come and breathe upon us Selamat menikmati. Be Thou glorified in this place, oh, in this nation, Lord. Be Thou glorified, be exalted, King of glory, we worship You. Be Thou exalted, oh, glorified, oh, hey. Be Thou glorified, oh, hey. Haleluya, Holy Spirit, have your way. Roh Kudus, kami menyambut Engkau di tengah-tengah kami. Have your way, have your way. Bekerjalah di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Have your way, have your way. Bekerjalah. Engkau bertahta di tengah-tengah kami, Yesus. Aleluya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sing it again, O Santa. Oh, 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 oh. He lifted higher. Be lifted higher Higher Be lifted higher Jesus you be lifted higher Higher Be lifted higher Be lifted higher Jesus you be lifted higher Higher Be lifted higher Let our King Let our King Be lifted Let our King Let our King Little King Let our King Be lifted higher Hosanna 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 Hallelujah Hallelujah Be lifted up Jesus Be lifted up Oh Hallelujah Thank you Jesus You may take your seat in the presence of the Lord Bapak Ibu silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Hallelujah Hallelujah My name is Abraham Laisina Nama saya Abraham Laisina I'm from the Netherlands I greet you in the name of Jesus Saya dari Belanda Saya bawa salam dalam nama Yesus It's a great privilege to be here this morning Suatu kehormatan bisa melayani saudara di tempat ini It is always good to be in the presence of the Lord Sungguh suatu hal yang indah selalu dalam hadirat Tuhan Amen Amen The best place to be is in the presence of God Tempat terbaik di muka bumi adalah dalam hadirat Tuhan It doesn't matter what nation, what country you are Tidak peduli bangsa, negara mana The powerful thing is that the presence of God is everywhere the same Kuasa Tuhan dimanapun selalu sama And I feel home in the presence of God Saya merasa ada di rumah sendiri, di dalam hadirat Tuhan It doesn't matter where I am, I'm in the presence of God Tidak peduli dimanapun, saya perlu hadirat Tuhan Amen This morning I just want to touch on worship Pagi ini saya ingin mengajak kita belajar tentang penyembahan We all know, but I just want to highlight certain things Kita akan melihat beberapa hal yang penting In the book of John 4, 24 Dalam Yohanes 4, ayat 24 It says that the Father seeks for worshippers That will worship him in spirit and in truth Bapak mencari penyembah-penyembah Kebenaran dalam roh Now God yearns he hungers for worshippers That will worship him in spirit and in truth Bapak itu rindu akan penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran I really believe that, amen Saya sangat percaya itu He wants worshippers Dia rindu penyembah He longs for worshippers Dia rindu para penyembah Bukan penyembahan tetapi penyembah Karena kalau Tuhan punya penyembah Dia akan mendapatkan penyembahan Penyembahan selalu ada di sana Bahkan sebelum segala sesuatu dimulai Sebelum segala sesuatu diletakkan Ada penyembahan Dalam Ayub 34, 38 ayat 4 Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi Siapakah yang telah menetapkan ukurannya Bukankah kau mengetahuinya Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya Atas apakah sendi-sendinya dilantak Dan siapakah yang memasang batu penyembah Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama Dan semua anak Allah bersorak-sorai Penyembahan selalu ada Tuhan tidak perlu para penyembah untuk mengatakan bahwa dia Tuhan Karena dia adalah Tuhan Sebelum kita ada, dia adalah Tuhan Dan dia akan selalu ada Tuhan Ketika ada hadiratnya, maka akan ada penyembahan Ketika raja itu hadir, maka raja itu harus disembah Kita tidak boleh hanya menyembah dia ketika ada dalam hadiratnya Karena Tuhan itu rindu para penyembah Dia mencari para penyembah Present tense Present tense, keadaan sekarang Tuhan rindu para penyembah Penyembahan itu tidak pernah berhenti Di mata Tuhan penyembahan itu selalu berjalan terus-menerus tanpa stop Banyak dari kita berdoa, Tuhan aku rindu Engkau Aku haus akan Engkau Pernahkah saudara tahu bahwa Allah juga rindu akan penyembahan kita Dia rindu akan kita Penyembahan kita itu adalah seperti air buat Tuhan Penyembahan dari hati kita yang terdalam itu akan melepaskan dahaganya Tuhan Karena itu penyembahan kita harus selalu fresh dan baru Air kalau berdiri terus diam di dalam satu kolam tanpa pernah mengalir Air itu akan lama-lama berbau Karena itu kita harus terus-menerus menyembah Tuhan Dan membiarkan sungai penyembahan itu mengalir Daud memperkenalkan satu penyembahan 24-7 Terus-menerus Di dalam kemah Daud penyembahan itu berlangsung terus-menerus 24 jam 7 hari seminggu Karena dia mengerti hatinya Tuhan Satu sungai penyembahan yang tidak pernah berhenti Karena itu dia membuat satu pujian Pujilah Tuhan Dia menulis satu maksud Aku akan memberkati Tuhan selamanya Dan pujiannya ada di mulutku sepanjang hari Itu adalah satu pilihan Aku akan menyembah Tuhan Di dalam waktu yang sulit Aku akan menyembah Tuhan Di dalam masa-masa yang sulit aku akan memuji Tuhan Di tengah-tengah pandemi aku akan memuji Tuhan Dalam segala waktu aku akan memuji Tuhan Saya punya beberapa pendapat tentang penyembah Anda boleh setuju dengan saya atau tidak setuju, boleh Mungkin Anda punya pola pikir tentang penyembah Bagaimana Anda berpikir tentang penyembahan Mungkin saya juga setuju atau tidak setuju dengan Anda Tapi kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan Apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan Yesus tentang penyembahan? Bagaimana firman Tuhan berkata tentang penyembahan? Karena saya tidak tertarik dengan opini manusia Saya hanya tertarik dengan opini manusia Saya hanya tertarik dengan opini Tuhan Saya hanya mau kebenaran Tuhan Amen Amen Di dalam satu bagian dari kitab Yohanes Di mana Yesus bertemu dengan perempuan dari Samaria di sumur itu Perempuan Samaria ini memberitahu Yesus tentang perspektifnya Tentang penyembahan Penyembahan yang berdasarkan tradisi Penyembahan yang berdasarkan tradisi Bagaimana dia diajarkan oleh ayahnya Dan para nenek moyangnya Di mana dan bagaimana menyembah Tuhan Kisah tentang Yesus dan perempuan di Samaria ini Punya banyak harta rohani Di sini kita bisa melihat Yesus sebagai rasul, nabi, penginjil, dan guru Di dalam Yohanes 4, n4 dikatakan bahwa Yesus perlu untuk melalui Samaria Dia harus perlu melintasi Samaria Karena Dia anak Allah dan Dia tahu semua hal Anda harus mengerti bahwa ini bukan rute yang umum Untuk seorang Yahudi dari Judea ke Galilee melalui Samaria Melalui Samaria itu bukan jalan yang umum Karena seorang Yahudi akan selalu menghindari Samaria Karena sangat berbahaya untuk seorang Yahudi Menginjakan kaki di daerah Samaria Sebagai seorang Yahudi dia bisa dibunuh Karena orang Samaria benci orang Yahudi Orang Yahudi benci Samaria Jadi Yesus meresikukan hidupnya melintasi Samaria Tapi siapakah Samaria itu? Di dalam dua raja-raja 24 ayat 13 Anda bisa membaca tentang penangkapan Yerusalem Bagaimana dari sana semua barang-barang berharga Dari rumah Tuhan Dan rumah-rumah berharga dari istana raja Semua bahan yang terbuat dari emas itu diambil Yang dibuat oleh Raja Salomo Untuk tabernakal Tuhan Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem Semua panglima, semua pahlawan 10.000 orang tawanan Semua tukang dan pandai besi Tidak ada yang ditinggalkan Kecuali orang-orang yang paling miskin Yang paling lemah Di dalam pasal 25 berikutnya Anda bisa membaca tentang penangkapan Yehuda dan Yerusalem Bagaimana mereka membakar Rumah Tuhan Istana raja Semua rumah-rumah penduduk dibakar Bahkan mereka meruntukkan tembok Mereka menawan semua penduduk Dan membakar rumah Tuhan Apa ini hubungannya dengan penyembahan Anda harus mengerti Orang-orang yang paling lemah Yang paling miskin itu Mereka mulai Kawin campur Dengan orang-orang di sekelilingnya Dari situlah lahir Samaria Itu hasil dari penangkapan orang Babylon Samaria adalah ras mix campuran Orang-orang yang sangat benci dengan orang Samaria Karena mereka tidak bisa menjaga tradisi Yahudi Orang Samaria punya agama mereka sendiri It was a custom for a Samaritan to worship in the temple Dulunya orang Samaria menyembah di dalam bait suci But there was no temple no more we read Tapi waktu itu mereka tidak punya bait suci Now out of necessity they begin to worship on the mountain Karena itu mereka terpaksa Menyembah di atas gunung Karena tidak ada lagi bait suci Akhirnya mereka membangun bait suci di atas gunung Dan orang Yahudi menghancurkan bait suci itu Karena itu orang Samaria tambah benci Orang Yahudi tambah benci Dengan tahu semua hal ini Anda lebih mengerti situasi sekarang Karena Yesus bertanya pada orang Samaria Untuk minta minum Karena dia haus dia minta minum Orang wanita ini memposisikan diri sebagai orang Samaria Dan dia berpikir Berani-beraninya kamu orang Yahudi Minta air sama aku orang Samaria Aku benci kamu Aku tidak mau ada urusan dengan kamu Ayat 9 Yohanes 4 ayat 9 Dalam bahasa lain bisa dikatakan Kok bisa-bisanya Kamu minta minum sama aku Aku ini orang Samaria Orang Yahudi tidak bergaul Tidak mau urusan dengan orang Samaria Aku tidak mau kenal kamu Aku tidak mau ngomong sama kamu Sekarang Anda tahu cerita tentang Yahudi dan Samaria Dalam ayat 10 Yesus mulai menjawab dengan hikmat Dan dia mulai men-trigger pertanyaan di dalam hati wanita itu Sahab Yesus kepadanya Tiba-tiba sesuatu berubah di dalam hati wanita itu Dan dia mulai merubah pendahuluan pendekatannya pada Yesus Awalnya dia sangat benci Yesus Berani-beraninya kamu orang Yahudi ngomong sama saya Tetapi pendahuluan pendekatannya berubah Langsung dia berubah kata-katanya Tuhan Dari dia awalnya bilang kamu orang Yahudi Sekarang dia bilang Tuhan Lebih tepatnya Tuhan Tuhan Engkau tidak punya timba dan sumur Dan sumurnya amat dalam Dari mana engkau memperoleh air hidup itu Yesus membuat dia sangat haus akan air kehidupan Supaya dia rindu juga Tapi tidak berhenti disitu Karunia Nabi Tuhan muncul Kata-kata hikmat dilepaskan Panggil suamimu suruh ke sini Dan dia berkata aku tidak punya suami Dan Yesus berkata jawabmu itu benar Kamu tidak punya suami Ternyata wanita ini punya masalah dalam hidupnya Dia hidup dalam keadaan penuh dosa Ternyata dia sudah pernah kawin lima kali Dan yang keenam ini pun bukan suaminya yang sah Lalu dia memuka hatinya Dan matanya terbuka lebih lagi Berubah lagi Cara dia ngomongnya berubah Langsung dia berkata Tuhan Engkau seorang Nabi Saya percaya dia ada dalam payung kenabian Ketika wanita ini mulai menerima pewahyuan Dari kata-kata orang Yahudi menjadi Tuhan Dan sekarang naik menjadi Nabi Dia mulai mengerti Dan dia mulai merubah topik pembicaraan Dari air hidup menjadi penyembahan Di ayat 20 dikatakan Nenek moyang kami menyembah di atas gunung Dan kamu orang Yahudi bilang Di Yerusalem lah tempat orang menyembah Buat wanita ini penyembahan adalah tradisi Ritual Sekarang Anda mengerti kenapa dia tanyakan pertanyaan ini Kita biasanya menyembah di gunung Karena tidak ada baik suci Tapi Yesus menjawab Percayalah kepadaku hai perempuan Saatnya akan tiba Kamu akan menyembah Bapak Bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem Tapi menyembah Bapak Tuhan mengambil penyembahan itu keluar dari yang alami Tuhan mengambil penyembahan itu dari ritual Mengambil keluar dari sekedar fisik Karena penyembahan tidak ada hubungannya dengan geografis Apa yang Yesus katakan Penyembahan tidak ada hubungannya dengan tradisi Lokasi Dan ketika dia mulai dijelaskan oleh Yesus Bukan karena satu gaya tertentu Penyembahan itu bukan berarti lagu pelan Yesus menjawab Bukan di Yerusalem dan bukan di gunung Tetapi dalam roh dan kebenaran Dalam roh dan kebenaran Karena rohmu yang berkomunikasi dengan rohnya Tuhan Hatimu Rohmu yang berkomunikasi Penyembahan sejati tidak ada batasnya Penyembahan sejati tidak ada batasnya Hanya ada satu dalam pikiran para penyembahan Yaitu menyenangkan Tuhan Meninggikan Tuhan Meninggikan Dia sebagai raja segala raja Bapak mencari para penyembah Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran Penyembahan saudara akan menjadi waktu yang intim bersama Yesus Ketika Anda menyadari keindahan Yesus Dan hadiratnya Setiap kali Anda menyembah Tuhan Saya berdoa setiap kali Anda menyembah Pewahyuan Tuhan akan turun kepada saudara Kata penyembahan disebutkan pertama kali di Alkitab Di Kitab Kejadian Kejadian 22 ayat 5 Aku akan pergi dan menyembah Tuhan Abraham itu bapak banyak bangsa Dia menerima janji dari Tuhan Bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa Tapi dia tidak punya putra Setelah 25 tahun Dia diberkati seorang putra Namanya Isaac Itu adalah janji Tuhan kepada Abraham Setelah lama menunggu Sekarang janji itu digenapi Tapi sekarang Tuhan minta Isaac Dipersembahkan kembali Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan Saya tidak tahu kalau misalnya saya jadi Abraham waktu itu Tapi Abraham tidak berdebat dengan Tuhan Dia tidak tanya sama Sarah Gimana menurut pendapatmu Atau dia tanya kepada teman-temannya Gimana menurutmu ini perintah Tuhan atau bukan Menurut saya ini bukan Tuhan Karena Tuhan yang kasih Kok dia minta balik Tuhan sedang menguji Abraham Apakah dia sedang mencintai pemberian Tuhan Atau sang pemberi Berapa banyak kita menerima dari Tuhan Dan Tuhan berkata kembalikan Sebagai korban Ishak adalah hal yang paling dia kasihi Karena dia satu-satunya putra yang dia kasihi Dan Tuhan menguji Abraham Tuhan berkata kepada Abraham Persembahkan kepadaku Tuhan tidak pernah minta permisi dari Abraham Tuhan tidak pernah minta izin Abraham Tuhan memerintahkan Abraham Karena dia adalah Raja Raja tidak pernah kulun-wun Raja selalu memerintah Tuhan memerintahkan Abraham Persembahkan dia Jadi Abraham pergi Untuk sembahyang katanya Dan ada beberapa hal yang dibawa Abraham bersama dia Api, kayu Dia bawa bersama-sama Untuk menyembah Mempersembahkan Salah satu atribut atau barang yang dibawa adalah api Kalau anda mau menyembah Tuhan Biarlah api, api itu membakar hati saudara Menyembah Tuhan dengan api Menyembah dia dengan api Abraham di uji oleh Tuhan Dan mereka sampai di satu tempat yang sudah ditunjukkan Tuhan Alkitab berkata bahwa Abraham membangun satu mesbah Dan dia tempatkan kayu itu dengan rapi Untuk menyembah Dan dia letakkan Isaac Di atas mesbah itu Abraham mengulurkan tangannya Dia sudah Dia sudah Ulurkan tangan dengan Pisaunya Malahkah Tuhan tiba-tiba Meneriak dari langit Dan dia berkata Abraham 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 Inilah aku Dan malahkah Tuhan berkata Jangan Jangan Persembahkan dia Karena aku tahu sekarang bahwa Engkau takut akan aku Ayat 13 Dari ayat yang sama Abraham Menciptakan Dan di belakangnya Ada ram Terlalu Ayat 13 Dikatakan bahwa Abraham melihat Bahwa ada Seekor domba jantan Di belakangnya Tersangkut Di ayat 4 Ketika Abraham melihat Dia melihat Tempat Dia akan mempersembahkan korban Tempat dimana dia akan Mempersembahkan Sekarang menjadi tempat yang sama Untuk pewahyuan Ketika anda menyembah Tuhan Dengan sungguh-sungguh Tuhan akan melepaskan Pewahyuan atas anda Abraham mendapatkan Pewahyuan bahwa Tuhan adalah Yehovah Jireh Yang menyediakan Doa saya ketika anda menyembah Tuhan Tuhan akan melepaskan Pewahyuan-pewahyuan baru Kepada anda Dan dari pewahyuan itu Amin Amin Buat Abraham Penyembahan itu adalah Berserah Dan memberikan kepada Tuhan Apa yang dia Paling kasihi Apa yang saudara paling kasihi Apa yang sangat berharga buat anda Apakah anda mau persembahkan di mesbah Tuhan Kalau Tuhan bertanya kepada saudara Itu pilihan yang harus saudara buat Abraham Abraham Sebuah kisah yang luar biasa Ada seorang pria lain Bernama David Kita tahu semua David Bagaimana dia menulis Kitab Masmur Aku akan memuji Tuhan Setiap waktu Pujiannya ada di dalam mulutku Setiap waktu Kalau dia bisa menulis itu Ada satu hal yang berbeda Untuk menulis Dan melakukannya Gampang untuk Sekedar menulis Ayat itu Tapi itu harus Termanifestasi Dalam hidup kita Satu hari Putranya Sekarat Dan dia berpuasa Dia berdoa kepada Tuhan Oh Tuhan Ijinkan anakku hidup Dan para pelayannya Lihat dia Dia puasa Dia berdoa Di lantai Tapi Tuhan tidak menjawab Lalu anaknya meninggal Dan dia lihat Dan dia lihat Wajah para pelayannya Yang ketakutan mungkin Dan dia tahu Oh anakku sudah mati Dan dia Panggil Dia tanya Apakah anakku meninggal? Ya Dia meninggal Kita mencatat bahwa Dia berdiri Dia membasuh mukanya Dia ganti baju Dan dia menyembah Tuhan Dan dia menyembah Tuhan Ketika dia sedang berpuasa Dia sedang menunggu Kata-kata Tuhan Bahwa anaknya akan hidup Tetapi Tuhan Menjawab Enggak Tapi dia tetap Menyembah Tuhan Jangan pernah Ijinkan keadaan saudara Untuk mengubah Penyembahan saudara Biarlah penyembahanmu selalu Selalu baru Selalu baru Dan menyembah Tuhan Di dalam roh dan kebenaran Karena Bapak mencari Penyembah-penyembahan Tuhan Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran Mari kita kembali Kepada hati penyembah Setiap hari Saya tulis sesuatu dari hati saya Mata Mata dari para penyembah sejati Hanya mencari satu hal Yaitu mencari Yesus Alkitab menjawab Engkau akan menjadi Seperti apa yang kau lihat 2 Korintus 3.18 Kerinduan dari seorang penyembah Itu hanya satu Yaitu Menjamah Yesus Memeluk Yesus Dan mulut dari seorang penyembah sejati Hanya mau satu Yaitu mendeklarasikan Perbuatan Tuhan Dari satu generasi Kepada generasi berikut Dan hati penyembah sejati Hanya mau satu hal Mengasihi Dan menyembah Yesus Kehidupan dari seorang penyembah sejati Hanya rindu satu hal Yaitu merefleksikan kehidupan Yesus Di muka bumi Supaya Yesus Dikenal oleh siapapun juga Amin Anda siap Untuk menyembah Tuhan sekali lagi Saya tantang saudara Teruslah jadi penyembah sejati Tidak peduli keadaan saudara Jangan pernah menyerah Kita tetap bangkit untuk menyembah Tuhan Mari kita bangkit berdiri Let us worship Let us worship Hallelujah To worship you I live Come on just lift up your hands Listen to the Lord Oh To worship you I live To worship you I live I live to worship you Oh 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 To worship you To worship you, I live To worship you, I live, I live To worship you Jesus, to worship you I live, to worship you I live, I live To worship you To worship you To worship you, I live To worship you, I live I live to worship you Oh, to worship you, to worship you, I live, I breathe, I move, I live to worship you, Jesus To worship you, I live, to worship you, I live, I live, I live to worship you Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hallelujah Berapa banyak di antara saudara yang rindu pagi ini menjadi penyembah-penyembah sejati? Angkat tanganmu kalau engkau sungguh-sungguh rindu menjadi penyembah sejati. Bapakku bersyukur untuk seluruh tangan yang terangkat. Kerinduan mereka, Tuhan. Mereka datang ke tempat ini mendeklarasikan. Engkau akan menemukan penyembah-penyembah sejati dalam diriku. Aku berdoa supaya pewahyuan itu turun atas hidup mereka. Setiap kali mereka menyembahkanmu, Engkau lepaskan pewahyuanmu, Tuhan. Mereka melihat wajahmu, Tuhan. Pengalaman yang baru bersamamu, Tuhan. Pewahyuan yang baru dari Engkau, Tuhan. Pengenalan yang baru akan Engkau, Tuhan. Buka mata kami sebaiknya melihatnya, Tuhan. Buka telinga kami sebaiknya mendengar. Pengalaman yang baru, Tuhan. Urapan yang baru, Tuhan. Minyak yang baru. Minyak yang baru dilepaskan, Tuhan. Oh, hey, we worship you. We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you. He was seated on the throne. We worship you in spirit and in truth. We worship you, we worship you. We worship you. Oh, be thou exalted, Lord. We worship you. Alleluia. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Touch their hearts. Embrace their lives. Jesus. Jesus. Alleluia. Alleluia. Come on, lift up your voices. Come on, lift up your voices and worship you. Angkat suaramu, menyebabu. Sembah dia. Sembah raja di atas kemaranya. Worthy, worthy, worthy. Oh, 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 oh. Te levo, si la 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 te levo. Holy, holy. Holy are you, Lord. Are you, Lord God almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy, are you Lord, are you Lord God, almighty, almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy, are you Lord, are you Lord God, almighty, worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, you are holy, holy. Are you Lord God, almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy, are you Lord God, almighty, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, amen. Oh, oh, your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, your presence is heaven to me. To me, to me, to me, to me, to me, to me, oh, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Shalom, warga kerajaan. Selamat rasa kita masuk ke bulan ketiga dari tahun The Empowering Grace. Dan temanya adalah how to apply the gift. Bukan cuma menerima, tetapi bagaimana yaitu mengaplikasikannya. Dan saya mengikuti Osbury Campus Revival yang berlangsung selama 2 minggu 24-7 24 jam Saudaraku bukan 7 tapi 14 hari luar biasa Dan semua orang mencatat lagu apa yang dinyanyikan sampai Tuhan hadir Tetapi sebagai pengajar saya langsung periksa khutbah apa yang dimulai dalam pertemuan tengah minggu kampus itu Yang tidak pernah bisa berhenti Dimana kehadiran Tuhan begitu nyata Ternyata pengorban yang tidak dikenal siapapun menyampaikan Roma 12 sampai dengan selesai Yaitu how to apply the gift Bagaimana apa yang harus dilakukan Saling membantu saling menolong bahkan mengampuni musuh Dan semua itu tidak mungkin terjadi tanpa yang namanya kasih karunia Karena itu tema kita tahun ini empowering grace Kasih karunia yang memampukan Tetapi kuncinya sebetulnya adalah Roma 11 dan 36 Kita tahu Alkitab itu tidak dipatasi oleh fadsal maupun nomor Tetapi ini kuncinya For of him and through him and to him are all things To whom be the glory forever Amen Sebab segala sesuatu adalah dari dia Melalui dia Dan untuk dia Dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Apapun yang kita lakukan baik dalam bisnis dan keluarga Yaitu memberikan charity, bantuan dan sebagainya Kalau nama Tuhan tidak dipermuliakan Tapi nama kita yang dipermuliakan Berarti kita miss the mark Kita tidak mencapai tujuannya Nah kita melihat dalam Roma 12 ayat 1 Dimulai dengan mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup Sayang dalam bahasa Indonesia disebut persembahan yang hidup Bukan a living offering but a living sacrifice Altar itu di bahasa latin Tusia yaitu menyembeli Ya itulah saudaraku sacrifice Ya Yesus berkata dalam mas Mursa 19 itu Ada satu nubuatan tentang dia Ikarlah aku pada tanduk-tanduk mitzbah Dia tidak lihat dirinya sebagai victim Tetapi sebagai victor Sebagai sacrifice Dan kita lihat kalau belum mempersembahkan anggota tubuh kita Sebagai senjata kebenaran Dan tidak ditangkap atas mitzbahnya Tuhan Maka kita tidak akan mengetahui genda Allah Apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna Kalau itu persembahkan tubuh kita lebih dulu Yang nomor satu perlu disucikan itu lidah kita Lidah dan mulut kita Kita banyak bersalah dengan perkataan kita Bukan Dan saudaraku yang kekasih Ketika kita mempersembahkan Holy, separated unto God Dan kemudian berkenan Kudus dan berkenan kepada Tuhan Baru mengetahui apa yang baik, berkenan, dan sempurna Apapun yang kita lakukan Lakukan seperti untuk Tuhan Dan tidak untuk manusia Barulah setelah itu Nanti kita akan belajar minggu depan Yaitu karunia Karunia itu terjadi Jadi pertama-tama Offer yourself as a sacrifice A living sacrifice Bukan setelah mati Surat aku berikan kornea mata Dan sebagainya Mumpung sekarang Terpersembahkan dan pisahkan diri dari dunia Jangan Mau diubah oleh dunia But transform Berubah oleh pembaruan pemikiran kita Segala sesuatu Berhubungan dengan hati dan pikiran Karena itu Kalau ingin ngalami revival Silahkan ditipu dulu Karena revival harus dimulai dari hati kita God bless you warga kerajaan Amin Shalom warga kerajaan Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan Camkanlah ini Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak Akan menuai banyak juga Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas Tanpa disertai dengan pengertian yang benar Maka seolah-olah Jumlah banyak dan sedikit itu Akan menjadi tolok ukur Atau standar berkat Tuhan Yang akan kita terima Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita Di dalam memberikan persembahan Bisa jadi juga Kita mempunyai motivasi yang salah Di dalam memberi Karena kita akan berpikir Saya harus memberi banyak Supaya nantinya Diberkati banyak juga Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan Mengajarkan kepada kita Satu sikap yang benar Di dalam menabur Yang dikehendaki Allah adalah Siapa yang menabur sisa Ia akan menuai sisa Tetapi siapa yang menabur dengan kemuran hati Ia akan beroleh kemurahan juga Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya Taburan yang kita berikan Tetapi Allah melihat sikap hati kita Apakah kita melakukan dengan kemuran hati Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita Kemurahan hati akan muncul Ketika kita mengalami kemurahan dari Allah Seperti kita ketahui bersama Bahwa dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya Jadi Siapakah di antara kita Yang tidak pernah Mengalami kemurahan Tuhan Nafas kehidupan Yang kita nikmati saat ini pun Merupakan bukti kemurahan Tuhan Yang dilimpahkan atas setiap kita Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati Terhadap anak-anaknya Akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih Sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapaknya Kita juga bisa lakukan itu Kita naikkan syukur kita Kita ungkapkan melalui kemuran hati Ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita Kita akan lakukan dengan kemuran hati Karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita Warga kerajaan Berikan yang terbaik untuk Allah kita Orang yang bermurah hati Tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki Tetapi orang yang bermurah hati Akan mempersiapkan taburan yang terbaik Karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Buat berkat-berkatmu Buat kasih setiamu Buat kemurahanmu Dan kebaikanmu Yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur Kami mau lakukan dengan kemuran hati kami Kami mau berikan yang terbaik Karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Amen Selamat menabur Tuhan Yesus memberkati Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi jemaat yang sudah dibaptis Diminta tolong juga perhatiannya yang kedua Untuk orang tua Anak-anak Untuk tidak mengambil terlebih dahulu Mari kita bangkit berdiri Secara perlahan-lahan kita angkat roti ini di tangan kanan kita Dan lebih kepala kita Mari kita bersyukur Firmannya hari ini Mencari kita penyembah-penyembah yang benar Dan hari ini Kita memperingati Satu pribadi Yang mau Menggantikan Kedudukan kita Dan menemukan Penyembah-penyembah yang benar itu Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini Adalah pengucapan syukur kita Dan persekutuan kita dengan tubuh Kristus Mari kita makan di dalam Nama Yesus Kita angkat tinggi-tinggi Anggur yang dilambangkan Darah Kristus Yang menggantikan Seluruh Dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita Karena di dalam darah ada kehidupan Yang memberikan kehidupan baru dalam kehidupan kita Membebaskan kita Bukankah cawan pengucapan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus Mari kita minum di dalam Nama Yesus Kami bersyukur Tuhan Biarlah melalui perjamuan ini Buk Tuhan Bukan menjadi satu rutinitas Ritual Tetapi ini menjadi suatu Pengertian yang baru dalam kehidupan kami Tuhan Kami mau menjadi penyembah-penyembahmu Tuhan Yang menyembah dalam roh dan kebenaran Terima kasih Tuhan Untuk setiap firmanmu Benih yang terbaik hari ini Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Terima kasih Kami undang bangkit berdiri Kita semua Ku bersyukur padamu Tuhan Sebab kasih setiamu Di dalam hidupku Di dalam hidupku Anugramu besar bagiku Di setiap langkahku Ku memuji-Mu Ku bersyukur padamu Tuhan Ku memuji-Mu Ku memuji-Mu Sekali lagi ku memuji-Mu Ku memuji-Mu Mari angkat tanganmu Terima berkat Tuhan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau Memberikan engkau kasih karunia Memberikan engkau berkat Pada saat engkau masuk Dan keluar di dalam kehidupanmu Berkat alam melingkupi engkau Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di dalam setiap kehidupan kami Ada damai sejahtera Ada sorak-sorai Ada kegembiraan Sama seperti di sorga Bawa pulang berkat ini Di dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus Kami alaskan doa ini Dengan satu nama yang berkuasa Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Amen Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa